Halo Hazer, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel velok terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HICE Airwheel Nah, di abis ada wheel saya kali ini Gue pengen berdiskusi sama kalian Berdiskusinya itu adalah, ini menurut gue, gimana menurut kalian Yaitu adalah hal-hal apa saja yang terjadi Atau apa saja yang bisa terjadi kalau kalian sudah ganti velok Kita langsung masuk aja poin pertama Poin pertama nih, kalau misalnya kalian sudah ganti velok Pasti kalian akan lebih hati-hati ya Lebih hati-hati dalam parkir maupun dalam membayar tol Because karena Dengan velok yang, apalagi kalau misalnya kalian milihnya yang agak sedikit keluar body Atau lipsnya sampai keluar Itu pasti kalian lebih hati-hati deh Yang tadinya mungkin kalau bayar tol cuman sikutnya doang keluar Gitu, males Ini nggak, kalau perlu pintunya dibuka Yang penting mobilnya jangan nempel-nempel ke trotoar Ya kan, itu yang pertama Yang kedua, kalau nyari parkir pinggirnya trotoar Itu mesti bener-bener hati-hati banget gitu ya Lalu parkirin dong, parkirin Nanti kena velok gue Kayak gitu, ya kan Lalu selanjutnya, kalau misalnya kalian sudah ganti velok Kalian tuh pasti merasa Kalian itu ganteng banget Iya Setongkrongan paling ganteng Contohnya misalnya lagi nongkrong Turun dari mobil Terus temen-temen kalian lihat Wih gila, keren banget nih mobil lo Yoi mobil gue, keren kan Karena memang sesimpel itu sih Untuk merubah tampilan mobil kalian Nggak perlu ngeluarin biaya banyak banget yang harus bikinin segala Nggak perlu Kalian cukup merubah Ganti velok aja Nggak perlu naik ring Kalian misalnya pake ring 14 atau 15 Kalian pake ring 14 atau 15 Bawaan standar juga nggak apa-apa Jadi bandnya nggak perlu beli lagi Tapi kalau mau maksimal Ditambahkan dengan fungsinya Ya coba aja Naik aja satu ukuran Atau bisa sampai dua ukuran Tapi yang pasti gimana Bener nggak Kalau misalnya kalian udah ganti velok Kalian pasti ngerasa ganteng banget Dan yang terakhir menurut gue Kalau kalian udah ganti velok Yang bakal kalian rasakan itu adalah Driving experience yang berbeda dari sebelumnya Apalagi kalau kalian ganti veloknya Dengan yang lebar Dan tapak bannya juga jadi lebih lebar Itu respons steer tuh pasti berbeda Maupun manuver ya Misalnya kayak dibelokan apa segala lumayan Itu kalian pasti akan merasa lebih berbeda sih Kalau gue secara pribadi sih Gue ngerasainya seperti itu Apalagi kalau misalnya kalian Ganti dengan ban yang lebih tebel Daripada ban standarnya Itu pasti kenyamanannya lebih bertambah sih Yang tadinya mungkin kalau ada polisi tidur Tapi kalau misalnya udah ganteng lebih tebel Terus di jalan juga jadi lebih stabil lah intinya Gimana ya Kalau menurut gue secara pribadi sih Ya nggak bisa lah Kalau diungkapkan dengan kata-kata Kalian mesti nyobain langsung Iya nggak sih Sebenernya menurut gue masih banyak sih Hal-hal lain yang terjadi setelah kalian ganti velok Coba deh kalian jawab di kolom komentar Kalian isi Menurut kalian Apa saja yang bisa terjadi Sesudah kalian ganti velok Selain yang tadi gue sebutin ya Coba isi di kolom komentar Gue Aldirai Sendudiri Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Ingat velok ingat HSR